CILUK BAH! Halo Sobat Zebra Indonesia Balik lagi sama saya Rahadian Hafiz Dalam program Ciluk BAH PIKOLO Dan hari ini, tim Zebra Indonesia Masih berada di Jakarta untuk tetap mencari Penjual, pembeli, dan juga Pengguna saja daripada Pulpen Zebra PIKOLO Nah, pada episode kali ini, siapakah Yang akan beruntung mendapatkan uang dadakan? Jangan kemana, tetap di Ciluk BAH PIKOLO Karena sekarang Saya sudah berada lagi di depan Toko yang berkana khusus Pulpen Zebra PIKOLO Terus selanjutnya, siapakah penjual Dan juga pembeli yang mendapatkan uang Yang dadakan pada hari ini, kalau gitu Langsung aja kita cek ke tokonya Siapa yang beruntung hari ini tetap di Ciluk BAH PIKOLO Nah, sekarang saya sudah berada di depan Toko yang bertanda khusus, kalau gitu Kita langsung masuk aja untuk mengetahui siapakah Penjual yang beruntung hari ini mendapatkan Uang dadakan dari Pulpen Zebra PIKOLO Yuk kita masuk aja yuk Ciluk BAH Halo Bapak, selamat siang Pak Namanya siapa Bapak? Namanya Ardiansa Ardiansa Panggilannya Bapak? Anca Bapak Anca Oke, biar Bapak Anca panggilannya ya Oke, Bapak itu pertanyaan pertamanya Bapak ini kayaknya jual PIKOLO nih Pak Iya, benar Duktinya mana ini Pak jual PIKOLO nih? Itu PIKOLO juga Oke, Bapak juga jual banyak PIKOLO berarti ya Pak Oke, yang kedua Pak Bapak kenapa sih pilih Pulpen PIKOLO untuk dijual nih Pak? Pertama, karena harganya itu murah Murah, harganya Kemudian? Jenis produknya banyak Banyak variannya Selanjutnya? Ya, enak dipakai gitu Jadi, udah banyak peminatnya juga sih Banyak yang beli juga Jadi, laris terus ya Pak ya kalau jual PIKOLO? Karena Bapak jual PIKOLO Maka Bapak pernah menggunakan 300.000 rupiah Selamat Bapak ya Selamat Bapak Mendapatkan rezeki nomplok hari ini dari Pulpen PIKOLO Kalau gitu, terima kasih dan kesan-pesan untuk Zebra Indonesia Pak Ke arah kamera Pesan-pesannya ya, supaya variannya ditambah lebih banyak lagi Harganya dibikin lebih semurah-murahnya lagi Oke Ciluk Bapak PIKOLO Ciluk Bapak Oke Ibu, saya mau tanya nih Ibu ini Kayaknya lagi beli Pulpen PIKOLO nih Ibu ini ya? Betul sekali Pertanyaan pertama Nama Ibu siapa? Namanya Uli Ibu Uli Oke, pertanyaan kedua Kenapa Ibu pilih Pulpen PIKOLO untuk dibeli? Yang pertama, karena kalau dipakai itu jelas Ya Untuk pintanya Kemudian Yang kedua Jel Karena bentuknya jel Oke Yang ketiga, harganya lebih murah dibanding Yang terakhir penting banget ya Ibu ya, harga murah Kemudian yang pertanyaan ketiga ya Ibu Harapan untuk PT Zebra Indonesia kedepannya bisa seperti apa? Semoga banyak varian Pulpen yang lain Iya Terus harganya lebih murah Lagi bikin harga lagi ya Ibu ya, bagus Kemudian selanjutnya Variasinya lebih banyak Variasinya lebih banyak lagi Karena Ibu alesannya juga sangat tepat Harapannya sangat tinggi untuk Zebra Indonesia Maka Ibu bisa mengempatkan 200 ribu rupiah Ini dia Ini rezeki Ibu, nyari ini Selamat Ibu ya Semoga berkah Ibu ya Tetap pakai Pulpen PIKOLO Mana yang gunanya ini ya Wah Kayaknya kita samblin aja nih Kayaknya dia pengguna Pulpen PIKOLO Coba kita lihat dulu yuk Yuk ikutin saya Wuhuu Ciluk Ciluk Wah Bapak selamat siang Perkenalan Pak Namanya siapa Pak? Pak Yupti Pak Yupti Iya Bapak saya mau tanya Bapak habis belanja ini kayaknya Iya Belanja ala-ala tulis Alat-alat tulis Kalau saya boleh tahu Bapak belanjanya alat tulis apa nih? Diantaranya ada Pulpen Pulpen Mereknya apa Pak Kalau boleh tahu? Merek PIKOLO Wah Bapak beli Pulpen PIKOLO ya Mantap Saya mau tanya nih Pak Bapak kenapa menggunakan Pulpen PIKOLO Atau membeli Pulpen PIKOLO? Pertama saya beli Karena banyak yang beli di toko saya Iya Terus saya juga suka pakai Suka pakai coba Saya taruh di kantor Bapak bawa dimana-mana berarti Iya Untuk menulis apa-apa yang dibutuhkan di jalan Kali saya lupa saya catat Dicatat pakai Pulpen PIKOLO tentunya Oke Selanjutnya Pak Bapak gimana ngerasainya pakai Pulpen PIKOLO ini Pak? Pulpen PIKOLO ini Yang ditulisnya lembut Lembut Enak Terus Sampai terakhir itu nggak pernah macet Nggak pernah macet Jadi enak banget buat digunakan ya Pak Oke Karena Bapak sudah Menggunakan Pulpen PIKOLO Bapak pernah mendapatkan duangnya sebesar 200.000 rupiah Pak Ini beneran nggak buat lapa Masih saya bohong Ini Bapak terima Yes Iya Sama-sama Pak Selamat Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Zebra Indonesia Dan kesempatan untuk Zebra Indonesia seperti apa Pak? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Zebra Indonesia Saya maunya Mesannya Zebra bisa membuat Pulpen yang harganya terjangkau Yes Terus Enak ditulis Ya Bervariasi Bervariasi yang penting Sehingga disenangi oleh masyarakat Oke Terima kasih Dan kita bilang Ciluk Bapak 1 2 3 Ciluk Bapak Selamat Nah Sobat Zebra Indonesia Hari ini Kita berhasil menemukan seluruh pelanggan setia dari Pulpen Zebra Bikolog Tunggu kami di kotak-kotak selanjutnya Dan pastikan kamu sudah menjadi pelanggan setia dari Pulpen Zebra Bikolog Karena mungkin kamu akan menjadi orang yang beruntung selanjutnya dalam acara Ciluk Bapak Bikolog Bye Bye